Tidak mampu mengejar target pajak Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priyadi Pramudito mengundurkan diri dari jabatannya. Namun Sigit akan tetap membantu pelaksana tugas dirjen pajak hingga akhir tahun anggaran nanti. Meskipun tahun anggaran belum selesai, Sigit Priyadi akan tetap mundur karena merasa tidak mampu untuk mengejar target pajak sebesar 1.249 triliun rupiah yang ditetapkan dalam APBNP 2015. Setelah pengunduran diri, Sigit akan tetap mendampingi pelaksana tugas dirjen pajak, Iken Dwi Jugias Tiadi dalam mencapai target minimal 80 persen. Saya tetap membantu Pak Ken untuk mencapai penerimaan. Cuma saya lebih luas sampai kira, maka kemarin kan ada rapat sana-rapat sini, ya kita akan mencoba saya keliling kepada KPU-KPP untuk menagih pajak. Sekarang jadi penagih pajak sekarang, tapi sudah tidak mungkin tercapai. Itu hitungan saya. Kalau di bawah dalam 10 persen, saya harus mundur. Sigit juga menjelaskan bahwa keinginannya untuk mundur dari jabatan dirjen pajak sudah dari bulan September lalu saat dirinya ke DPR. Menurutnya, target yang tidak tercapai karena kondisi perekonomian yang melambat dan juga beberapa kebijakan yang belum jalan, seperti pajak jalan tol dan material yang belum jadi. Dari Jakarta, Anissa Habsari, Ahmad Arianto, MNC Media memberitakan.